Halo people with the spirit of learning, jadi disini kita memiliki grid.guide dimana ketika kita sebagai seorang web developer atau juga website designer dan kita ingin untuk mendesain suatu halaman website dengan lebih baik lagi dan mudah diimplementasikan maka kita wajib menggunakan grid.guide disini sudah ada beberapa contohnya dan dapat kita customization sebagai contoh misalnya kita memiliki website selebar 1440 tapi kita ingin membuat konten kita itu rata tengah dan maksimal lebarnya itu adalah 1336 dengan kolom 12 dan juga kalian bisa memberikan suatu author tapi disini saya tidak menggunakannya karena nanti disebelah sini kita sudah memiliki sendiri untuk bagian pembagian nanti si gutter ini oke nah disini grid.guide ini akan memberikan beberapa alternatif yang dapat kita gunakan jadi jika kita ingin konsep website kita itu lebih berdekatan kontennya kita bisa pilih yang gutternya 8 tapi jika kita ingin membuat suatu website yang kontennya itu tidak terlalu dekat sehingga memberikan negative space yang besar maka kita pilih antara 32 atau sampai 56 oke jadi biasanya ini beberapa website itu memiliki desain yang berbeda ada website toko online sebagai contoh saya buka disini kita punya zara.com dan jika kita lihat ini adalah website untuk toko online terlebih lagi shopping shopping ini biasanya akan memiliki banyak sekali negative space dari sisi produk sampai kepada background karena kita ingin membuat pengguna itu lebih fokus untuk melihat produk dibandingkan disibukan dengan banyaknya elemen jadi disini kita lihat mungkin dia menggunakan gutter versi 32 ya nah seperti ini jadi semuanya itu sesuai kebutuhan kita nah jika kita sudah menemukan mana yang cocok ini bisa kita download versi png nya lalu kita open wide aja oke seperti ini sehingga bisa kita copy oke setelah itu bagaimana cara menggunakan grid tersebut itu bisa kita gunakan dari adobe xt adobe xt ini gratis ya jadi disini kita pilih aja website dan setelah itu bisa kita paste aja lalu kita letakkan tengah letakkan atas oke nah disini kita dapat memberikan pengaturan kepada website kita menggunakan grid yang telah kita dapatkan dari grid.guide baik sebagai contoh pada artboard ini saya akan tarik seperti ini lalu tarik lagi ya kita tarik seperti ini lebaran itu 80 ya jadi disini sorry lebaran itu sekitar 82 nah disini bisa kamu ulangi sampai penuh ya kita memiliki grid tersebut disini kita tidak membutuhkan lagi dan kita bisa langsung mulai untuk membuat suatu kolum seperti ini oke nah misalnya sebagai contoh disini saya membuat desain itu dibagi 3 ya sorry dibagi 4 ya jadi 12 dibagi 4 itu sama dengan 3 jadi satu item itu kita berikan 3 saja oke disini 3 juga ada 3 oke mudah ya jadi ini adalah bagaimana caranya untuk membuat suatu grid system menggunakan grid.guide terima kasih oke terima kasih Terima kasih.